Intro Mari kita teruskan Qaulah syarih telah berkata yang mensyarahi kitab akidatul awam ini Wa huwa al-imamul jalil al-allamah al-arif billah Al-Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani Radhiallahu ta'ala wa radha wa nafa'i nabihi wa bi'ulumi fi daraini amin ar-ba'alamin Beliau berkata waqala Ahmad As-Sawi Dan telah berkata Ahmad As-Sawi Yaitu Imam Ahmad As-Sawi Yang katanya Wallahu bahwa Lafad Allah itu Nama Allah itu Hwa adalah al-ismul jami'u Nama yang mengumpulkan semua nama Allah Di anna jami'u al-asmai Karena sesungguhnya seluruh nama-nama Allah Mun dari jatun fihi Semuanya Sudah terangkum Di dalam Nama Allah Semua nama-nama Allah Semuanya sudah terangkum Di dalam nama Allah Ya Allah Warrahmani Dan ma'na ar-rahman Ma'nanya al-mun'imu adalah Yang memberi ni'mat Bijalailin ni'mat Dengan ni'mat-ni'mat yang besar Ya Ni'mat-ni'mat yang besar Kaman Baik secara Kuantitas Kaman itu adat Hitungan Kan Bilangan Banyak dan sedikitnya Itu Kaman Kamun Kan Kam itu kan menunjukkan Bilangan Berapa Sobat Buya sekarang tanya kepada kalian Eh Jawab Berapa diantara kalian yang Ngantuk Nah Coba lihat kesini Lihat kesini Bangun Gak boleh gitu Majinya Gak boleh Gak boleh gini Lihat kesini Semuanya Jangan gini Jangan Gini Eh Bangkit Kepalanya angkat Gini Jangan dicopot Cuma Angkat gini aja Doang Ya Ayo Jangan nunduk Lihat kesini Arrahwarrahmani Bahwasanya Makna Arrahman Apa Arti Arrahman Al-mun'imu Adalah yang Memberi ni'mat Bijalailin ni'mi Dengan Ni'mat-ni'mat yang besar Ya Sini lihat Jangan merem Jangan merem Jangan pura-pura khusyuk Padahal Hees Jangan pura-pura khusyuk Jangan Begini aja Tegak Tegak yang benar Mena Arrahman itu Allah Sang pengasih Sang penyayang Al-mun'imu Adalah Yang memberi Ni'mat Bijalailin ni'mi Dengan Ni'mat-ni'mat Besar Kaman Baik Apa Kuantitas Secara kuantitas Itu bilangannya Wa kaifan Dan juga secara kualitas Kualitas itu sifatnya Secara kualitas Dunyawiyatan Baik Ni'mat-ni'mat Yang Bangsa Keduniaan Lihat ke sini Jangan Hees Wa Ukhrawiyatan Dan Ni'mat-ni'mat Secara Ukhrawiyah Secara Keakhiratan Zahiratan Baik Yang Nampak Ni'mat-ni'mat Tersebut Wa Batinatan Dan juga Yang Batin Yang Tidak Nampak Nah ini Arti Sifat Apa Ar-Rahman Kata Syekh Hamad Sawi War-Rahimi Dan Dan Makna Ar-Rahimi War-Rahimi Dan Makna Sifat Allah Ar-Rahimi Adalah Wa Al-Mun'imu Yang Memberi Ni'mat Bidaka Dengan Ni'mat-ni'mat Yang Kecil-kecil Yang Kecil-kecil Serbuk-serbuknya Ni'mat Serbuk-serbuknya Ni'mat InsyaAllah Kaman Baik Secara Kuantitas Wa Kaifan Dan Secara Kualitas Lihatnya Kesini Tuh Tung nunduk Tuh Sini Lihatnya InsyaAllah Dunyawiyatan Baik Ya Secara Kedun Ya'an Wa Okhrawiyatan Dan Secara Ke Akhiratan Zahiratan Baik Yang Nampak Wabatinatan Dan Yang Batin Ya Yang Batin Yang Samar Yang Tidak Nampak Waddaka'iku Bahwasannya Dako'ik itu Serbuk-serbuk Ni'mat itu Dako'ik itu Serbuk-serbuk Ni'mat itu Apa Ma Adalah Perkara-perkara Yakni Ni'mat-ni'mat Tafara'at Yang Bercabang Itu Ni'mat-ni'mat Itu Dako'ik Itu serbuk-serbuk Ni'mat Anil Usuli Bercabang Dari Pokok Pangkalnya Dari Pokok-pokoknya Al-latihya Yang mana Pokok-pokoknya Itu Al-Jala'ilu Adalah Ni'mat-ni'mat Yang besarnya Yang besar-besarnya Apa Seperti Apa Seperti apa Serbuk-serbuk Itu Ni'mat itu Kadako'ik Kaziyadati Seperti Tambah-tambahnya Jadi penambahan-penambahan Fil'imani Di dalam iman Tambah-iman Tambah-tambahnya Ini Ini Dako'ik Masuknya Ini Ni'mat-ni'mat Yang lembut Ni'mat-ni'mat Yang kecil Dako'ik Wal-ilmi Dan Tambah-tambah Ilmu Kalau imannya Wah itu Jala'ilu Ni'mat Ni'mat besar Ilmu Jala'ilu Ni'mat Tapi Tambah-tambahnya Itu Dako'ik Itu Serbuk-serbuknya Wal-ma'rifati Dan Juga Seperti Tambah-tambah Di dalam Ma'rifat Bukan Ma'rifatnya Ma'rifatnya Ni'mat terbesar Tapi Ziyadah Tambah Tambahnya Ini Ini Termasuk Dako'ik Serbuk-serbuknya Masya Allah He Datang Hs Serbuk-serbuknya Saja Sudah Begitu Hebat Serbuk-serbuknya Ni'mat Sudah Begitu Hebat Bagaimana Dengan Pokok-pokoknya Wat Taufiki Dan Juga Seperti Tambah-tambah Dalam Taufik Pertolongan Allah Taufik itu Pertolongan Pertolongan Allah Kepada Hal-hal Yang diridui Oleh Allah Kita Bisa Mesantren Ini Taufik Pertolongan Allah Kita Kita Masih bisa Ngaji Di saat Yang lain Sulit Untuk Berkumpul Seperti kita Di sini Ini Taufik Pertolongan Allah Masya Allah Kita Bisa Ngaji Setelah Salat Subuh Bahkan Sebelum Salat Subuh Wirid Zikir Ini Taufik Dari Dari Allah Bisa Berjamaah Salat Subuh Di sini Taufik Dari Allah Wirid Wirid Setelah Subuh Lalu Dilanjut Dengan Ngaji Seperti Ini Taufik Dari Allah Bisa Dikasih Kuat Dikasih Kuat Ini Kekuatan Bukan Kekuatan Milik Kita Tapi Kekuatan Dikuatkan Oleh Allah Kekuatan Dari Siapa Dari Allah Kekuatan Ini Ciptaan Allah Nah Ini Namanya Taufik Ini Taufik Taufik Dari Allah Jalla Jalalu Wahda Allahu Al-Afiyati Dan Tambah Tambah Dalam Ke'afiahan Apa Afiah Maknanya Adalah Sehat Maknanya Adalah Selamat Afiah Ini Maknanya Sehat Maknanya Selamat Afiah Ini Wasam'i Dan Tambah Tambah Di Dalam Pendengaran Pendengaran Balsori Dan Tambah Tambah Dalam Penglihatan Kalau Anak Kecil Kan Tadinya Tidak Mendengar Tidak Melihat Lalu Berangsur Dikit Dikit Melihat 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 Terus Ditambah Tambah Tambah Tiap Hari Kadang Tiap Detik Dan Menit Ini Tambah 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 Namanya Daqa'ik Ya Ini Ni'mat Ni'mat Yang Dakiqah Yang Sangat Lembut Sekali Sangat Kecil Ya Masya Allah Allah Intah Kola Intah Itu Ya Selesai Perkataan Imam Ahmad Sawi Kata Sheikh Nawawi Kola Dan Telah Berkata Ahmad Al Malawi Sheikh Ahmad Al Malawi Sheikh Ahmad Al Malawi Berkata Warrahmani Dan Bahwasannya Nama Allah Arrahmani Ablagu Itu Lebih Balaguh Minar Rahimi Dari Daripada Nama Allah Arrahimi Lebih Balaguh Lian Ziyadata Ahadil Muttafiqai Ini Ya Karena Sesungguhnya Bertambahnya Salah satu Daripada Dua Perkara Yang Akur Yang Seimbang Yang Sama Ishtiqaqan Wan Nau'iyatan Baik Dilihat Dari Apa Jumlah Hurufnya Maupun Dari Jenisnya Kelihatan Hanya Sama Lalu Ada Yang Lebih Salah Satunya Kalau Lebih Salah Satunya Berarti Ini Lebih Ada Kelebihan Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Berapa Hurufnya Rahman Ro H Hei Lihat Sini Jangan Hs Jangan Tunggul Tuh Lihat Sini Ar-Rahman Satu Ro Dua H Tiga Mi Empat Alif Rahman Lima Nun Bukan Rahman Bukan Tapi Rahman Ada Apanya Alif Jadi Berapa Huruf Lima Rahim Satu Ro Dua H Tiga Ya Empat Mim Nah Ini Dari Secara Istiqaqon Itu kan Kalau Dilihat Dari Pecahan Hurufnya Berapa Rahman Berapa Rahim Berapa Nah Coba Memang Jenisnya Sama Rahman Rahim Dari Rahmat Dari Rahmat Asalnya Itu Kasih Sayang Sama Tapi Dilihat Dari Segi Istiqaq Dilihat Dari Pecahan Huruf-hurufnya Berbeda Apa Bedanya Bahwa Rahman Lebih Satu Huruf Apa Lebihnya Rahim Ada Empat Huruf Rahman Ada Lima Huruf Nah Berarti Disini Ada Keunggulan Hal Nah Kan Itu Kata Syek Ahmad Malawi Bahwa Ar-Rahman Ablagu Minar Rahim Rahman Itu Lebih Balagoh Timbang Rahim karena sungguhnya tambahnya salah satu dua perkara yang akur dari sisi pecahan hurufnya dari sisi warnanya ini tadullu ala ziyadatil ma'na ini menunjukkan ala ziyadatil ma'na kepada tambahnya arti li'anna ma'na hu karena sesungguhnya maknanya ingat maknanya adalah makna ar-rahman itu al-mun'imu yang memberi ni'mat al-haqiqiyu yang haqiqi al-baligu insyaallah yang sangat kan balik itu yang sangat luar biasa istilahnya kita balik yang sangat luar biasa firrahmati di dalam kasih sayangnya masyaallah yang sampai di dalam kasih sayangnya goya taha kepada goyahnya kepada puncaknya insyaallah insyaallah al-baligu yang sampai firrahmati dalam kasih sayangnya goya taha kepada puncaknya ujungnya sampai puncaknya kasih sayang manusia punya kasih sayang bagaimana sayang kamu kepadaku kata doinya pokoknya sayangku kepadamu Tuhan sudah tidak ada ruang lagi di dalam jiwaku yang kosong daripada sayangku kepadamu walaupun sayangnya memenuhi semua relung relung jiwa kan tidak akan sampai kepada sayangnya Allah ini sayangnya Allah al-baligu firrahmati goya taha Masya Allah sayangnya Allah itu sayang yang sampai di dalam sayangnya Allah goya taha kepada goya 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 sayang goya itu puncaknya sayang yang mana sayangnya Allah itu la goya talaha yang mana sayangnya Allah itu tidak ada goya sayangnya al-baligu firrahmati goya taha ingat harus di garis bawah ini kalimat harus di garis bawah ini kalimat bahwa mana ar-rahman al-baligu firrahmati yang sampai dalam rahmat dalam kasih sayang goya taha kepada puncaknya goyahnya garis bawahi tambahin yang mana al-latila goyata di rahmat ta'ala yang mana tidak ada goyahnya bagi rahmat Allah kasih sayang Allah tidak ada goyahnya bahwa rahmat Allah wasiat kula say inna rahmati wasiat kula say rahmat Allah itu kasih sayang Allah itu meliputi semua perkara makhluk semua perkara makhluk juz'iyahnya kuliahnya segala suatu makhluk diliputi dengan kasih sayangnya Allah 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 tidak ada goyahnya Masya Allah 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 wa dhalika la yasduku ala ghairhi ta'ala wa dhalika dan rahmat yang seperti itu kasih sayang yang seperti itu la yasduku ala ghairhi ta'ala itu tidak ada di selain Allah itu tidak ada di selain Allah semua kasih sayang makhluk terbatas ya semua kasih sayang makhluk terbatas Allah bal rajaha ba'duhum bahkan telah mengunggulkan ba'duhum sebahagian para ulama alamiyatahu kepada alaminya sifat ar-rahman alaminya nama ar-rahman ini ya rahman ini alami ingat rahman ini alami Allah walamma dalla ala jalailin ni'ami wa usul liha dan ketika Allah menunjukkan kepada ni'mat ni'mat yang besar dan pokok pokok asal usul pokok pangkal ni'mat ni'mat tersebut dhaqarah maka menyebut Allah ar-rahim kepada sifatnya ar-rahim yaitu namanya ar-rahim liyata nawala agar agar juga ini apa namanya mencakup ma kepada apa-apa dakko yakni kepada ni'mat dakko yang lembut lembut yang kecil kecil walatufa dan yang lembut lembut liyakuna agar ada itu penyebutan ar-rahim kat tatim mah seperti menyempurnakan seperti penyempurnakan jadi tidak rahman itu saja tapi ar-rahim pakai ar-rahim karena Allah tidak memberikan ni'mat ni'mat yang besar besar pokoknya saja tapi Allah juga sang pemberi ni'mat yang lembut lembut maka disebut juga ar-rahim wal ablagiyyatu dan kebalagohan itu innama tu'khudhu tiada lain diambil itu kebalagohan bi'tibaril kamiya dengan memperhitungkan kuantitas jadi kebiasaan kebalagohan itu melihat apa kuantitas kalau kuantitasnya lebih berarti lebih balagoh jadi kan kalau kuantitasnya kurang berarti kurang balagohnya kan dari kuantitas itu kebiasaannya ayil adad kuantitas itu bilangan bilangan ya adad walidah oleh sebab ini kila dikatakan dalam sebagian doa begini ya rahman dunya wahidat Allah yang maha pengasih maha penyayang di dunia ya rahman rahman itu kan Masya Allah digunakan kepada apa ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada semua manusia semua makhluk yang ada di dunia ini baik mu'minnya maupun kafirnya semuanya kebagian semua kebagian maka dari sisi adad dari sisi bilangan itu karena semuanya kebagian mu'minnya kebagian kafirnya juga kebagian semuanya nah maka ini digunakan ke ar-rahman 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 karena ar-rahman dari sisi adad ablag lebih balagah Allah maka rahman digunakan di dunia dan di akhirat juga ya rahmanat dunia di dunia ini kan jelas jelas hanya mu'min saja yang disayang oleh Allah yang disayang oleh Allah tapi kalau di dunia mu'min disayang kafir juga mendapat rah rahman ya mendapat rahman semuanya mendapat rahman rahmat Allah tapi kalau sudah mati orang kafir tidak mendapat rahmat lagi dari Allah tidak mendapat rahmat lagi maka bahasa na'mah rahman digunakan ini di dunia karena melihat kaminya melihat dari sisi kuantitas kafir pun juga kebagian ya rahmanat dunia dalam doa ada begitu warahimal akhirah rahim digunakan di akhirat kalau melihat dari sisi kuantitas karena orang kafir tidak kebagian warahimal akhirah li'annahu karena sesungguhnya ini rahimnya Allah la terus apa la apa la apa ya khusu ya khusu ini ini salah salah nulis saja ya salah cetak ini salah cetak salah cetak inginnya begini bi'annahu la yashmulu karena rahimnya Allah ini la yashmulu tidak mengurung al-kafir kepada orang kafir inginnya seperti itu jadi bahasa la ya khusu itu itu salah cetak ini kayaknya salah cetak kayaknya ngajinya jangan hees ayo dirubah 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 la ala la ala ya la ala la ala kalau la ya khusul kafir jadi jadi maknanya jadi malah jadi terbalik ya maknanya ya 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 hula yashmulu al-kafir karena rahimnya Allah tidak mengurung kepada orang kafir rahimnya Allah hanya mu'min saja seperti mana seperti Allah mengampuni memberi ampunan kepada orang-orang yang ber iman ini lahir dari mana rahim ya Allah maka rahim digunakan untuk akhirat rahman digunakan untuk dun dunya nah Allah 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 wataratan namun kadang-kadang terkadang bi'tibaril kaifiyah terkadang penggunaan rahman ini ya rahim ini dengan memperhitungkan kualitas jadi bukan cuma kualitas tapi kadang memperhitungkan kualitas kadang-kadang ayus sifah tegas yakni sifat kualitas itu walidah oleh karena ini kila di ucapkan lagi ada lagi doa seperti ini ya rahman dunya wal akhirah waidat Allah yang mahar rahman kepada makhluknya di dunia dan di akhirat warah himat dunia rahim digunakan di dunia dan dan yang mahar dan yang maharahim kepada makhluknya dimana di dunia nah loh ini kayak yang terbalik ya tidak tidak terbalik ini doa kenapa kan karena ini bitibaril kaifiyah memperhitungkan kualitas bukan kuantitas kalau berbicara kuantitas nah rahman digunakan di dunia rahim di akhirat tapi kalau melihat kualitas rahman itu dunia akhirat dari sisi kualitas dan rahim dari sisi kualitas dimana di dunia loh kenapa rahim di dunia karena kan rahim itu nikmat yang kecil kalau dari sisi kualitas walaupun besar kaya raya hebat dunia itu semuanya hina kecil ada kualitasnya enggak enggak sehingga dalam hadith rasulullah sallallahu alaihi wassalam andai kata apa andai kata dunia ini ada harganya andai kata apa dunia ini ada harganya maka saya maka kami maka Allah tidak akan memberi minum seteguk pun kepada orang kafir kalau dunia ini ada harganya kalau dunia ini ada harganya maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang yang tidak beriman seteguk pun jadi apa sebabnya orang-orang yang tidak beriman malah banyak hartanya orang-orang yang tidak beriman malah melimpah kenikmatan dunianya karena nikmat dunia itu tidak berharga paham tidak nikmat yang sangat berharga dari sisi kualitas dimana ya di akhirat bukan di dunia di akhirat karena di akhirat itu nikmat Allah di akhirat itu besar dan penuh dengan rida Allah penuh dengan cinta suguhan nikmat dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman di akhirat itu suguhan yang penuh dengan cinta Allah penuh dengan takzim penghormatan Allah penuh dengan keridoan Allah penuh dengan kasih sayang Allah Masya Allah Masya Allah bayangkan ya bayangkan dari sisi kualitas dari sisi kualitas dunia ini di dunia ini ni'mat ni'mat dunia ini tidak semuanya dibarengi dengan rida tidak semuanya dibarengi dengan cinta tidak Allah memberikan ni'mat bahkan melimpahkan ni'mat kepada orang-orang yang tidak beriman kepada ahli maksiat kok bisa kaya orang tidak pernah sholat tidak pernah puasa tidak pernah hadir di majlis ilmu tapi kehidupannya sejahtera duitnya banyak mobilnya waduh masyaallah kalau kita cuma al-fatihah itu al-fat kita cuma al-fatihah lagi al-fatihah lagi al-fatihah al-fatihah tapi orang lain ahli maksiat berderet mobilnya apa al-fat kita yang berderet apa al-fatihah rumah rumah rumahnya masyaallah bertingkat masyaallah tanahnya hektaran kalian jangan iri kepada orang-orang yang tidak beriman yang ahli masyiat ketika dihujani ni'mat oleh Allah kenapa karena tidak semua pemberian Allah itu atas dasar rido tidak ya atas dasar cinta atas dasar betul-betul sayang tidak seperti kita memberikan makanan minuman atau apa saja kepada seseorang itu kadang-kadang sengaja diberikan semuanya tapi dasarnya apa dasarnya marah dasarnya kesel sama dia ini sudah dibagi satu 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 dia mau ngambil lagi malah hak orang lain dia ambil akhirnya satu baskom semuanya diberikan kepada dia makan lo semua lo makan semua dikasihin satu baskom semuanya yang lain yang lain cuma dikasih satu satu ini satu baskom dikasihin semua ini orang diberi lebih dari yang lain tapi pemberiannya ini dasarnya apa real yang lain atau marah marah dasarnya makanya jangan iri kepada orang-orang yang tidak beriman dan ahli masyiat ketika mereka hidupnya sejahtera uangnya banyak tanahnya banyak jangan iri itu justru kita harus bersyukur bersyukur kita bisa makan kita bisa apa namanya kita bisa ngontrak gitu kan bersyukur 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 kepada Allah nikmati tapi kan kita bisa ibadah kita keburu ngaji walaupun rumah ngontrak gak punya motor pun gak punya sepeda pun gak punya kemana-mana selalu mengandalkan kendaraan skuter suku muter skuter suku muter suku aja yang muter terus kaki yang muter terus gitu kan nah Masya Allah penghasilan kecil sekali kecil sekali tapi shalat berjamaah keburu ngaji keburu baca quran keburu wirid keburu Masya Allah dimana ada guru disana ngaji bisa kekejar kesana kemari Masya Allah dikit-dikit punya duit ada kuota cari kuota juga yang paling murah sekali karena kalau kartu halo mahal simpati mahal cari yang dapat apa tri ini tri lumayan tri juga masih cari bonus mana mana yang promo nih yang bisa unlimited masih cari itu agak lemot-lemot dikit ya bersabarlah tapi masih bisa mendengarkan streaming kadang-kadang streaming sejaran live tidak bisa tapi masih bisa mendengarkan apa rekamannya streaming rekamannya orang-orang semacam ini harus lebih bersyukur ketimbang kan ingat orang-orang yang tidak beriman orang-orang ahli mahasiat yang penghasilan setiap harinya bisa jutaan ratusan juta bahkan ada yang miliaran kan Masya Allah ya wah kehidupannya mewah Masya Allah hartanya melimpah jangan 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 terpikat dengan kehidupan mereka jangan syukuri ni'mati syukuri ni'mati bahwasanya ni'mat sedikit yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman jika kita bisa beribadah kepada Allah yang banyak yang bagus dohiran wabaltina maka ni'mat yang sedikit itu adalah ni'mat yang dibarengi oleh Allah dengan kasih sayangnya Allah dengan ridanya Allah dengan cintanya Allah bahkan orang-orang yang faham kepada bab ini mereka sering merasa takut ketika mendapatkan ni'mat yang banyak dari Allah mereka sering merasa takut takut apa takut ini Allah marah kenapa karena orang-orang yang mulia itu semakin mulia semakin hadir dalam jiwanya perasaan menjadi makhluk yang paling durhaka orang-orang mulia itu begitu semakin tinggi derajatnya semakin mulia semakin hadir dalam jiwanya semakin memenuhi jiwanya perasaan bahwa dirinya adalah makhluk yang paling durhaka yang paling hina sehingga ketika datang ni'mat dari Allah lebih daripada yang lain takut takut ada cerita mamah yang rende yang Ahmad Zakaria rende guru apa dan sahibul karamah yang Ahmad Zakaria rende radiyallahu ta'ala di satu waktu mamah yang rende itu seorang ulama di Jawa Barat wali ya ulama yang masyur karamahnya masyur keilmuannya mamah yang rende itu ulama yang ditakuti oleh Belanda dulu di zaman Belanda kalau ke kepala sekolah itu kepala sekolah itu katanya sampai nyembah begini semuanya kalau ada yang lewat kepala sekolah aja memang didikannya seperti itu harus nyembah dulu itu nah amai yang rende itu adalah salah satu ulama yang masyaallah yang cuek Belanda itu dihinakan oleh amai rende dihinakan siya nyebutnya panggilannya siya masyaallah masyaallah tapi semua takut Belanda saja takut sama amai yang rende kenapa karena kalimatnya mustajab ucapannya dikabulkan oleh Allah seketika ini amai yang rende suatu waktu istrinya amai yang rende itu punya rumah dari mulai dibikin sampai wafat tidak pernah dibenerin kalau ada yang bocor rumahnya dari bambu itunya apa papannya dari bambu pelupuh bambu dari dalam kolongnya itu keluar apa itu daun apa naun etetek erih naun erih alang-alang itu gak boleh dipotong di dapur ada rumpun bambu bambu sampai nyeret ke dapur sampai nyang-yeng dapurnya tidak boleh dipotong Masya Allah tidak boleh begitu hujan itu apa atapnya banyak yang bocor tidak boleh dibenerin gak boleh dibetulkan gak boleh itu kalau musim hujan lagi hujan beliau sama istrinya sama bayi katanya bayi ditutupi dengan topi beliau ada topi dudukui torok-tok yang besar dudukui torok-tok istilahnya besar suka pakai dudukui torok-tok kemana-mana amaran itu ditutupi bayi itu dengan topi beliau lalu beliau berdua dengan istrinya pakai payung di dalam rumah ya kan logikanya kalau kita kenapa susah-susah benerin aja itu enggak beliau enggak bener udah di luar nalar kita nah suatu waktu istrinya merasa bahwa saya menjadi istri Kiai begitu darurat kehidupan ini sementara banyak Kiai-kiai yang lain yang tidak seperti suami saya ini kehidupannya bahkan gurunya saja mama yang cibaduyut gurunya ya tidak seperti suami saya kok kere banget gitu kan ini keterlaluan kerenya sedih ini istrinya sedih Masya Allah Masya Allah Allah suatu hari mama yang rendeh keluar lagi berpergian biasanya kalau datang itu sebulan baru datang seminggu baru datang ini baru berangkat berpergian entah kemana pas di malam hari punya perasaan seperti itu kira-kira jam 10 malam di malam hari punya perasaan seperti itu eh tiba-tiba sama Renek yang baru keluar dari rumah malah Assalamualaikum datang lagi malam-malam tidak biasanya kalau sudah keluar biasanya berapa hari seminggu baru datang ini malah langsung datang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh suami saya begitu datang Mayang Renek lalu bilang sama istrinya tolong timbakan air saya mau mandi nimba suruh nimba istrinya begitu nimba aneh karena sumurnya itu dalam sekali anehnya istrinya itu berat sekali tiba-tiba ember itu kayak ada orang yang megang diri bawah kenapa enggak seperti biasa terus dipaksain sekuat tenaga begitu diangkat sampai ke atas bengong istrinya kenapa karena bukan air di dalam ember itu tapi lempengan uang emas semua satu ember kaget kaget bahagia juga ini mendapatkan harta mendadak begini bukan air dilihat dipegangin semuanya uang emas satu ember satunya berapa puluh gram satunya aja ini satu ember pantesan berat ini kaget laki bengong amai yang rende nyahut dari dalam rumah kata amai rende bahasanya begini nasiah pakai ngejedong bahasanya kasar memang biasa seperti itu kenapa kamu diam kata istrinya iya cenas anes cahai geningan naon emas mengpeng aing ayakeneh mengpeng diharupun aing hayang sabara emersia hayang sabara emersia hayang benghar hayang sabara emersia aing mah sangsara jengsia ngajak sangsara ngajak 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 hayang kabawa siate nepi ke akhirat lamun siarek milih karena dunya sokti ayena hayang sabara emersia disaksian pahing nganti ayena nektek leker mulah jantung istilah orang sunah gurat tanah itu kan nangis dikituin istrinya nangis bertobat minta maaf bertobat istighfar terus minta maaf kepada suaminya sudah ada kertek hati cuma kertek aja ketahuan Allah masya Allah ternyata para wali Allah itu benar kalau mau kaya gampang karena doanya musdajab tapi kenapa banyak para nabi Allah miskin banyak para wali Allah miskin memang pilihannya begitu mereka itu sengaja memilih begitu kalau kita kerek-kerek beneran karena kita cinta duit ingin banyak duit tapi ditakdirkan enggak punya duit kalau para kekasih Allah bukan yang ada juga terus di infak-infakan sehingga tidak tersisa di tangannya sepeser pun datang lagi nah suatu hari ceritanya istrinya melahirkan lagi begitu melahirkan sudah habis pakaian buat tilam buat pernel buat itu kan bungkus bayikan dulu pakai sarung udah habis cerita sama suami mamak terus tegah dosinya konggok orang coba pariksa di nalom hari di pariksa tidak tidak punya lagi untuk bayi ini cuma punya satu untuk istrinya saja untuk bayi enggak ada ini baru melahirkan banyak porok di buligir lalu gimana lalu Amar Renek sudah periksa sudah periksa enggak ada ini duduk di tengah rumah katanya saat itu lagi hujan hujan besar dibuka sorbannya dari kepalanya lalu diginikan sorbannya sambil menghadap ke kiblat kata Amar Renek itu kita di kulonte ayah gudang gudang dunya di kulonte kurang mentawe ke Allah kita minta katanya kepada Allah caranya begini doanya ya Allah pun bojo sarang pun anak tergaduh sinyang ya Allah istri dan anak tidak punya carung lalu beliau tidak pakai al-fatihah walarobana atina walah apa-apa lalu melirik ke istrinya melirik istrinya kadenge kusya cutalah hentu kulan hentu reks heng cek alah oge sarat heng cek alah oge ya kata Allah juga baru beres begitu lalu tiba-tiba ini lagi hujan ada yang ngetuk pintu ya kira-kira selang berapa menit bukan jam menit ada yang ngetuk pintu Assalamualaikum Waalaikumsalam dibuka oleh Amar begitu dibuka tuh disana sama abditeh katitipan ku si anu piwarang nyangaken hadiah tuh sinyang 20 kodi ditambah uang di dalam kain kan jadi kantongnya kantong kain uang banyak sekali uangnya kalau hitungan sekarang itu uang puluhan juta begitu beliau terima menangis beliau lama beliau menangis ditanya oleh istrinya kenapa mama menangis apa jawabannya kami te si an di sungkun kukusti si an di sungkun kukusti si an di sungkun kukusti takut Allah memberi itu dasarnya apa marah dasarnya marah merasa beliau dirinya banyak dosa merasa beliau dirinya hina tapi begitu beliau bilang minta kepada Allah segitu saja yang datang bukan satu sarungnya itu sarung dulu sarung kebat bukan sarung-sarung begini yang datang 20 kodi satu kodinya berapa 20 ini 20 kodi berarti berapa 400 yang dibutuhkan berapa cuma buat istri dan anak dan minta uang gak kepada Allah gak minta uang akhirnya begitu selesai hujan lalu beliau nyuruh santri mengundang semua ahli kampung sekampung rende semuanya datang semuanya itu ada apa mama iya dia bagi sarung dibagikan semua sarung tersebut dan dibagikan uangnya tidak sepeser pun beliau ngambil dari uang tersebut sarung yang beliau ambil hanya satu yang satu dipotong pakai golok dipotong pakai golok dibagi dua karena si sarung kebat bukan yang sudah dikaput bukan yang sudah dijahit dibagi dua sepotong buat istrinya sepotong buat bayinya Allah coba karena beliau merasa tidak minta kepada Allah yang lebih beliau merasa beliau tidak merasa meminta kepada Allah uang tidak juga maka beliau hanya ngambil yang betul-betul dibutuhkan untuk istrinya dan untuk bayinya satu sinyang sarung dibagi dua dipotong sepotong untuk istri sepotong untuk bayi ini yang disebut dengan fakir ikhtiar fakir tapi ini mah ikhtiar ya memang pilihan seperti itu itulah amai yang rendah radiyallahu 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 Allah jadi ni'mat dunia wiyah itu tidak ada har janya kecil sekali jadi kalau melihat dari sisi kualitas kecil yaudah rahim itu gunakan untuk ni'mat mana ni'mat dunia makanya dalam dunia dalam sebagian doa ada begitu redaksinya ya rahman dunia wal akhirah warahiman dunia ini kita lagi memperhitungkan dari sisi apa kualitas tapi galib galibnya digunakan rahman dan rahim itu melihat sisi kuantitas maka rahman digunakan untuk dunia rahim digunakan untuk akhir akhirat Allah karena untuk akhirat hanya orang-orang yang beriman saja terus Allah 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 semuanya jisamun besar-besar semuanya Masya Allah amatlah agung semuanya wa amat dunia wiyah fajalilatun wahakiratun dunia wiyah itu hina ya nikmat dunia wiyah itu hina memang nikmat dunia itu kelihatannya besar tapi hina dan telah berkata imam bayodawi rahimahullah ta'ala wa ni'amullahi dan nikmat nikmat Allah ta'ala wa inkana telatuh so walaupun nikmat nikmat Allah itu tidak terhitung namun tanhasiru bisa terangkum nikmat Allah ini dalam dua jenis dunia wiyin satu jenis nikmat dunia wiyah keduniaan wa ukrawiyin dua nikmat keakhiratan fad dunia wiyu makan nikmat keduniaan kismani ada dua bagian wahbiyun satu nikmat yang sifatnya langsung pemberian Allah wakasbiyun kedua yang sifatnya diusaha dulu oleh kita pakai kasab nah sekadang fal wahbiyu yang langsung pemberian Allah itu kismani ada dua bagian lagi ruhani yun satu yang bangsa ruhani karena fihirruhi seperti kita dimasuki ruh dan dimasukkan oleh Allah ruh kepada jasad kita fil abdi dalam diri seorang hamba tuwa isyraqihi bil akli lalu juga bersinar ini ruh ini dengan akal kan wama yatba'uhu minal kuwa dan juga seperti apa-apa yang lainnya yang mengikuti kepada ruh seperti apa seperti kekuatan kekuatan kal fahmi seperti pemahaman wal fikri dan pemikiran wal nutki dan mampu berbicara nah ini semuanya wahbi ruhani wal jismani yun kedua ada pemberian Allah yang wahbi yang merupakan jismani yun kakhalqil badani seperti penciptaan badan wal kuwa dan kekuatan kekuatan wal al halati fihi yang masuk ke dalam badan wal hayati al aridati lahu dan juga apa seperti gerak gerik yang baru yang datang kepada badan minasihati yakni kesehatan wakamalil abai dan kesempurnaan anggahota kesempurnaan anggota badan nah ini yang wahbi wahbi ruhani wahbi jismani bagaimana yang kasbi yang kasbi yakni yang sifatnya melalui usaha manusia seperti mana seperti tazkiyatun nafsi anirradha ili mensucikan jiwa hati dari semua kotoran-kotoran hati watahliyat watahliyatuhah dan juga mendandani hati bil akhlakil mardiyati dengan akhlak-akhlak yang diridai watazhinul badani dan juga mendandani badan bil hayati matbuati dengan gerak-gerik yang yang biasa yang di apa yang di yang dibuat ya yang dibuat biasa dandan pakai bedak pakai apa lipstick pakai apa lagi itu kan ya minyak-minyak ada handbody ada apa itu kan insyaallah walhula al-mustahsanati wal-muhs al-mustah sanati al-mustahsanati dan juga apa dandanan dandanan yang sengaja diperbagus pakai-pakaian yang bagus itu ini dan sebagainya wahusulil jahi wal-mali dan juga wahusul bil'ah wahusulil jahi wal-mali dan hasilnya pangkat hasilnya harta kan sengaja diusaha itu ya kan sengaja diusaha nah ini juga bagian daripada ni'mat yang kasbi bagian daripada ni'mat yang khas kasbi ini ini duniawinya bagaimana ukrawi sekarang wal-ukrawiyu dan bahwasannya ni'mat-ni'mat yang bangsa ukrawi apa seperti ayyugfara ma farratom minal abdi ya atau ayyagfirullah gitu maksudnya diampuninya apa ya kesalahan-kesalahan dari hamba kecerobohan-kecerobohan dari seorang hamba diampuni oleh Allah di akhirat nah ini dan Allah rita kepadanya nah ini bagian daripada ni'mat ukrawi dan Allah menempatkan dia di tempat tertinggi ma'al malaikati beserta para malaikat al-muqarrabin yang didekatkan para malaikat tersebut kepada Allah oleh Allah paling didekatkan kepada Allah malaikat terdekat Allah abadal abidina selama-lamanya ini yang ukrawinya waqawlun nazim dan bahwasannya ucapan yang menazomkan da'imil ihsani yang dawam kebaikannya a'e mutatabi'il i'tai yang terus-menerus pemberiannya wal-in'ami dan juga memberi ni'matnya min ghairin siramin tanpa ada habisnya kehuak bahwasannya kalimat da'imil ihsani takmilun lil bayti adalah penyempurnaan bagi baik saja karena maknanya sudah tercakup oleh makna ar-rahman ar-rahim kalau da'imil ihsani ini hanya menyempurnakan baik saja kalau karena kalau melihat dari sisi makna sudah tercakup oleh ar-rahman ar-rahim lalu baik yang kedua falhamdulillah il-qadimil awwali wal-akhiril baqibila tahawuli terus kodim awwal nu'akhir ruksak bahtur kekal falhamdul ayo ikuti maka segala puji lillahi adalah tetap milik Allah al-qadimi yang maha terdahulu al-awwali yang maha awwal wal-akhiri dan yang maha akhir al-baqi yang maha kekal bila tahawulin tanpa ada perubahan ayo fausni alallahi bilisani ala hadhi ni'mah maatadhim iyyah wa ukir wa a'takidu anna kulla thanain thabitun lahu wallahu a'lam bisawab rabbana vana bima alantana rabi alimna ladhi kawuna 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 faki ahlana wa kawrab dillana na maha alil kudri unza wa zaka rabi wafikna wafikna kawuna wafikna karama wazikil kula wa khilatki ya ulama nah dha bil khairi wa nukwe kula shair rabbana asulih lah wa kira ber rida mink alayyun wa kbdan dhati ana ruslul manun wa Al-Fatihah 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 Al-Fatihah